Intro Shalom Kita bertemu kembali dalam Renungan Harian HKBP Reset Sutoyo hari ini Rabu 4 Desember 2024 Kita berdoa Damai sejahtera yang daripada Allah Bapak yang melampaui skala akal Adalah kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita Amin Firman Tuhan menyapa kita pada hari ini Yaitu yang tertulis dalam Dukas Pasal 2 Ayat 25 Yang berbunyi Adalah di Jerusalem seorang bernama Simeon Ia seorang yang benar dan salih Yang menantikan penghiburan bagi Israel Roh Kudus ada di atasnya Dalam bahasa Batak Jaladong masada halak di Jerusalem namar gua si Simeon Halak na bonar jalan na daulat Na maimaima di Pangapul natu Israel Na ni inganan ni todipurbadiya do ibanan Demikian firman Tuhan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Suatu hal yang membuat kita sangat senang dan berbahagia Ketika terwujud apa yang kita nantikan dan dampakan Apalagi hal tersebut telah lama kita nantikan dan tunggu-tunggu Demikian yang terjadi kepada seorang hamba Tuhan Simeon Orang yang benar dan salih Pada saat Yesus dibawa ke baik Allah Sesuai dengan hukum agama yang berlaku saat itu Disanalah Simeon bertemu dengan Yesus Yang dibawa Yusuf dan Maria Simeon yang telah lama merindukan bahwa Mesias akan datang Sesuai dengan nubuatan para nabi sebelumnya Inilah luar biasanya Simeon Begitu dia melihat bayi Yesus Simeon langsung menggendongnya Dan memuji Tuhan Tidak sedikitpun terlintas keraguan di benaknya Betapa beruntungnya Simeon mendapatkan kesempatan Menggendong sang juru selamat Simeon begitu mempercayai nubuatan tersebut Bahkan Simeon tidak membutuhkan sedikitpun bukti Atau tanda ajaib Untuk percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang selama ini dinantikan Yang membawa pengharapan besar bagi dunia Sebagai seorang yang benar dan salih Dalam seluruh hidup dan penantiannya Akan datangnya penghiburan bagi Israel Simeon memperoleh kesempatan istimewa Untuk melihat dan menggendong sang misias Yaitu dia yang diurapi Tuhan Ketika ia menyambut dan menggendong Yesus Simeon mengalami kebahagiaan yang luar biasa Apakah kita menyadari bahwa Yesus adalah pengharapan bagi kita dan dunia ini Setelah begitu banyak bukti yang terjadi Di dalam hidup kita Masihkah kita meragukan bahwa Yesus adalah sumber pengharapan Sumber damai Sumber sukacita bagi hidup kita Sudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Apa yang dapat kita pitik dari nas hari ini Kita perlu belajar dari Simeon Dalam menghayati hidup beriman kita Sebagai manusia yang beriman Sebagai mana Simeon Kita tentu merindukan keselamatan Meski kerinduan itu tidak selalu nampak dan terasa Sebagai mana kerinduan akan seseorang atau sesuatu Yang kita anggap membahagiakan kita Namun Pada suatu titik tertentu dalam kehidupan kita Dan di ujung kehidupan ini Kerinduan akan keselamatan Akan terasa dalam jiwa kita Kita pasrah kepada Tuhan Karena pada saat-saat seperti itu Kita sadar Bahwa Tuhan lah yang menjadi sumber keselamatan kita Dan hanya Yesus lah Yang menjamin keselamatan kita Saat ini kita telah memasuki minggu-minggu perayaan Advent Dan selanjutnya merayakan Natal Kelahiran Yesus ke dunia ini Masa ini adalah sebuah kesempatan kepada kita Untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan Semakin mengenal Tuhan dalam hidup kita Masa Advent dan Natal yang akan kita rayakan Jangan berlalu tanpa kesan dalam hidup kita Tidak sedikit kita mengeluarkan biaya Waktu dan tenaga untuk merayakan pesta Advent dan Natal yang sangat besar ini Biarlah kiranya perayaan Advent dan Natal tahun ini Semakin membaharui iman percaya kita kepada Yesus Dan kita beroleh kehidupan yang baru Sebagaimana Simeon merindukan kedatangan Mesias Demikian juga kita rindu akan kehadiran Yesus dalam kehidupan kita Amin Kita berdoa Ya Tuhan kami dalam Yesus Kristus Yang adalah juru selamat kami Engkau yang telah datang ke dunia ini Membawa keselamatan kami Baharilah kiranya hidup kami Untuk menerima Hanya engkau lah Juru selamat kami Amin Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Selamat beraktifitas hari ini Tuhan Yesus memberkati Shalom Tuhan Yesus Kristus Terima kasih telah menonton Tuhan Yesus Kristus Terima kasih telah menonton